Halo para petani sawit, kabar gembira, harga sawit moncer lagi, periode 6 hingga tanggal 12 September tahun 2023, cek rinciannya. Harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit Kemitraan Plasma dan Swadaya di Provinsi Riau kembali ditetapkan mengalami kenaikan untuk periode 6 sampai 12 September tahun 2023. Dari hasil rapat yang dilakukan oleh Tim Dinas Perkebunan Provinsi Riau, kenaikan terjadi pada seluruh kelompok umur tanam kelapa sawit. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau, Defris Hatmaja menyebutkan, kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 8 tahun, yakni naik sebesar Rp19,93 per kilogram atau mencapai 0,77 persen dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan naik menjadi Rp2.596,03 per kilogram. Untuk harga sawit mitra swadaya, yang mana kenaikan harga tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun, yakni naik sebesar Rp26,94 per kilogram atau mencapai 1,08 persen dari harga minggu lalu, menjadi Rp2.516,31 per kilogram. Defris menjelas, pada periode minggu ini indeks K yang digunakan untuk penetapan harga TBS periode ini adalah 92,67 persen, Dengan harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp189,69 dan kernel minggu ini turun sebesar Rp418,10 dari minggu lalu, tambahnya. Sementara itu, untuk harga cangkang yang berlaku 1 bulan ke depan yakni sebesar Rp23 per kilogram. Sedangkan biaya operasional tidak langsung, BOTL, sebesar 1,43 persen. Berikut daftar harga TBS sawit kemitraan plasma dan swadaya di Provinsi Riau periode 6-12 September tahun 2023. Umur 3 tahun Rp1.975,58. Umur 4 tahun Rp2.263,12. Umur 5 tahun Rp2.405,78. Umur 6 tahun Rp2.514,17. Umur 7 tahun Rp2.565,42. Umur 8 tahun Rp2.596,03. Umur 9 tahun Rp2.595,97. Umur 10 tahun Hingga 20 tahun Rp2.579,42. Umur 21 tahun Rp2.535,24. Umur 22 tahun Rp2.491,94. Umur 23 tahun Rp2.446,71. Umur 24 tahun Rp2.396,67. Umur 25 tahun Rp2.340,92. Disclaimer, pemberitaan ini hanya untuk informasi harga TBS sesuai penetapan dinas perkebunan setempat, di lapangan bisa saja berbeda.